Misalnya Ustaz Fahru Rozi sebagai seorang yang kesehariannya bergelut dengan pentas sihan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan dan sebagainya, saya bergelut dengan dunia sosial politik. Peluang tahun saya di situ, dan terlibat aktif dalam penyusunan RUU dan sebagainya, sehingga saya melihat ada sebuah kegelisahan yang sangat besar, bahwa setiap kali mereka bekerja, setiap kali mereka menghasilkan sesuatu, setiap kali mereka merasa diri bekerja, tapi publik menganggap mereka itu tidak bekerja. Setiap mereka menghasilkan sebuah rancang undang-undang, seakan-seakan menjadi undang-undang, seakan-akan publik mengatakan itu cuma gimmick saja, sebetulnya bukan itu yang diharapkan oleh publik. Sehingga kita melihat, apapun survei-survei membuktikan, dari turun-temurun, dari tahun ke tahun, periode per periode, itu hasilnya apa? Itu penurunan drastis pada tingkat yang paling signifikan, di mana kepercayaan publik pada kelembagaan itu menjadi hilang sama sekali. Ataupun kalau ada itu sangat menurut. Nah, sementara kita ketahui bahwa orang-orang yang ada di situ, saya yakin adalah orang-orang yang bukan saja, memang ada beberapa mungkin yang tidak capable, karena itu kemudian memerlukan dukungan keahlian. Mereka dipersilakan untuk diberikan fasilitas tenaga ahli, mereka diberikan fasilitas dukungan keilmuan, kelembagaan, badan kahlian, dan sebagainya untuk mendukung tugas-tugas dia. Tapi kemudian, tentu saja ada banyak orang di situ yang juga memang memiliki dukungan keilmuan dan kapabilitas yang tinggi. Ada profesor, ada doktor, ada ulama juga. Ada para pencerama juga, ada mubalik juga. Saya tidak bisa membayangkan kalau orang-orang seperti itu, itu tidak paham dengan tujuan-tujuannya sebagai seorang anggota dewan. Kemudian kita begitu saja menyematkan kepada mereka sebagai orang yang gagal. Saya tidak bisa membayangkan seperti itu. Sementara, saya yakin mereka itu paham ayat-ayatnya. Ayat-ayat tentang berbuat baik, pasti mereka paham. Ayat-ayat bagaimana menjadi seorang pejabat publik, pasti mereka paham. Bahkan mungkin lebih paham dari kita. Mungkin mereka punya tafsir sendiri, baca tafsir yang berpuluh-puluh halaman. Tapi kenapa pandangan publik seperti itu? Karena itulah, saya ingin mengajukan sebuah solusi. Solusi yang namanya solusi etis. Solusi etika. Memang solusi etis ini telah banyak dibahas. Tapi saya ingin memasuki karena namanya disertasi, harus ada sisi-sisi kebaruan. Meskipun bukan baru dalam konteks apa yang kita angkat, tapi apa yang kita hasilkan dalam konteks relevan, apa relevansinya seperti apa, dan hasilnya yang memberikan kontribusi itu seperti apa. Makanya saya ajukan solusi etis dalam perspektif deontologi. Jadi bukan ontologi ya, tapi deontologi. Nanti saya singgung sedikit. Apa sih sebetulnya deontologi itu? Saya kira itu juga yang penting untuk kita banyak bahas dan ramu sebetulnya dalam diskusi, kajian, disertasi kita ini. Karena itu yang paling penting. Karena menurut saya, kalau kita terlalu banyak berbicara isi, saya pikir seperti kata buku dan kata kaset, isi di luar tanggung jawab penerbit. Pasti penulis paling tahu isinya. Kita agak berdebat kusir kalau misalnya kita banyak mendebat isinya. Tapi bagi saya, yang penting itu adalah metode apa yang kita ajukan? Saya sendiri mengambil metode atau pendekatan, tentu saja kualitatif. Karena bagi saya, kualitatif itu sifatnya snowball. Mengajak kita untuk banyak membaca, banyak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan itu terus berlangsung. Ketimbang saya mengambil kuantitatif yang ujung-ujungnya saya hanya ingin membuktikan bapak saya laki-laki dengan mengambil metode kuantitatif. Pada ujung-ujungnya nanti kesimpulannya memang bapak saya laki-laki. Tapi dengan berbagai macam cara dan metode. Saya mengambil metode dengan pendekatan analisis wacana, discourse analysis. Kenapa saya ambil pendekatan analisis wacana sebagai sebuah pendekatan kualitatif? Karena kenapa? Melihat perilaku mereka, melihat karakter mereka, melihat hasil surpay misalnya yang kita baca setiap saat, dari media masar dan sebagainya, kita tidak bisa melihat apa yang kita lihat di permukaan. Melihat PT.IQ pun bagi saya, atau bagi seorang peneliti, tidak bisa kita lihat dari apa yang kita lihat di permukaan. Kita perlu meriksa ideologi, apa yang terkandung di dalamnya, fenomena, nomena-nomena, atau apa yang dibalik itu. Kecenderungan-kecenderungannya, rasionalitas apa yang melingkupi saat itu, rasionalitas apa yang melingkupi kajian kita, kesadaran-kesadaran apa sebetulnya yang melingkupi kajian-kajian kita. Itu yang paling penting. Nah, metode analisis ini, analisis wacana inilah yang mengarahkan kita, atau mengarahkan saya untuk melihat bahwa lembaga surpay, atau misalnya publik, itu tidak seakan-akan cuma melihat itu dari sisi luarannya saja. Karena itulah kemudian, kita lihat kinerja wakil rakyat itu selalu dilihat dari capaian, sejauh mana capaian legislasi yang dihasilkannya. Hanya itu sebetulnya. Kemudian, kita bisa melihat kinerja wakil rakyat itu hanya sejauh mana tampilan di layar, kalau rapat paripurna itu berapa orang yang hadir, berapa orang yang tidak hadir. Hanya itu yang kita lihat. Meskipun kita tidak bisa melihat, kadang terlupa bahwa sebetulnya ketidakhadiran itu pun sebetulnya adalah hak juga. Ketidakhadiran untuk ikut rapat pun sebetulnya adalah hak politik juga. Jadi hak itu sama. Hadir dan tidak hadir itu sama-sama sebagai sebentuk hak politik juga. Tapi ini kadang terlupakan karena kita tidak memakai discourse analysis, analisis wacana. Nah, saya kemudian mengangkat terkait dengan analisis wacana itu kemudian mendekatinya dengan sebuah teori. Karena ini penting. Teori ini ontologi. Nah, kenapa ini penting sebagai sebuah teori? Jadi ketika ada pihak-pihak yang kemudian mencuali saya, kenapa Anda mengatakan seperti itu, kesimpulan Anda tidak begitu dan sebagainya, maka saya tetap akan berpegang teguh pada teori saya. Bahwa teori deontologi yang saya pakai, bukan teori yang lain. Kalau misalnya ada yang memakai teori ikhlas, ada yang memakai teori kinerja, ada yang memakai teori apa dan sebagainya, maka saya berpegang pada teori deontologi. Sehingga debat-debat yang terkait dengan itu, saya selalu mengarahkan kepada teori yang saya pakai. Saya pikir itulah ada apa tradisi-tradisi ini yang perlu kita kembangkan. Jadi, teori itulah yang menjadi pegangan kita kemudian di saat-saat kita berusaha untuk mempublikasi atau menyemarakkan hasil-hasil karya kita berdasarkan teori ini. Bahwa teori itu nanti kemudian 10 tahun, 15 tahun, kemudian menjadi disangga orang lain dan tidak lagi. Itu tidak masalah, karena bagi saya namanya teori. Dia bukan kitab suite yang tidak bisa dirubah. Itu adalah teori yang setiap saat harus bisa. Tentu saja, sebagai sebuah ilmu pengetahuan, dia akan selalu berubah. Dalam konteks itulah, saya masuk kepada bagaimana konstruksi atau rancangan atau rekayasa perubahan kinerja wakil-wakil. Saya ingin masuk kepada, ini harus direkayasa. Perubahan ini harus direkayasa. Perubahan ini tidak bisa muncul dengan sendirinya. Baik perubahan paradigma, pandangan terhadap kinerja wakil-wakil maupun perubahan terhadap kinerja wakil-wakil itu sendiri. Dia harus direkayasa. Dia harus dikonstruksi. Saya masuk kepada pendekatan Quran. Kalau Al-Quran tentu saja melihat itu, saya berusaha melihatnya perspektif kehendak atau otonomi kehendak daripada masing-masing individu yang ada di situ. Nah, otonomi kehendak dalam arti apa? Semua individu yang ada di situ, setiap individu, tentu saja memiliki latar belakang masing-masing. Tapi kalau kita merunjuk kepada Al-Quran, kita kembali masuk dalam diskursus ilmu kalam. Ada kadaria dan ada jabaria. Jadi, kita dibawa kepada bahwa hasil yang Anda lakukan itu, itu sebetulnya adalah kehendak Allah atau kehendak manusia itu sendiri. Nah, itu perdebatannya. Jadi, ada. Jadi, kalau Al-Quran memandang bahwa apapun yang dilakukan manusia itu selalu berada pada dua mainstream tersebut. Dan itu tentu saja ada ayat-ayatnya yang mendukung satu sama lain. Ketika Allah misalnya mengatakan, berfirman, Berarti ada yang namanya kehendak manusia di situ. Terus, ada juga Berarti ada perspektif individualistik di situ. Bahwa yang bisa merubah itu sebetulnya manusia. Karena manusia telah diberi potensi-potensi itu merubahannya. Tapi ada juga misalnya ayat-ayat yang mengatakan bahwa rasionalitas itu sebetulnya muncul dari rasionalitas ketuhanan. Misalnya, Jadi, Allah yang menciptakan apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian lakukan. Jadi, seakan-akan ayat tersebut ingin mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu hanyalah pion atau manusia itu adalah layang yang digerakkan oleh Allah SWT untuk mengatakan apa yang dia lakukan. Sehingga hasil-hasil itu kemudian kehilangan kesan-kesan individualistiknya. Kesan-kesan yang namanya sentuhan-sentuhan kemanusiaannya. Nah, kalau kita melihat masuk kepada konteks implementasi kinerja dalam konteks deontologi, maka saya merujuk kepada wacana pemikiran kantian. Karena deontologi ini adalah masuk dalam wacana pemikiran kantian. Emanuel Kant. Jadi, bagi Emanuel Kant, yang namanya deon, perilaku. Perilaku itu perilaku terkait dengan hasil atau apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya merujuk kepada kewajiban. Jadi, ada moral obligation di situ. Jadi, saya ingin mengatakan begini. Bahwa seorang anggota DPR, seorang anggota Dewan, seharusnya menyadari bahwa ketika dia masuk menjadi seorang anggota, ketika dia tersematkan di dalam dirinya sebagai seorang anggota, sebagai seorang wakil rakyat, maka pada saat itulah kewajiban-kewajiban, ini bukan kewajiban dalam konteks fiksi, tapi kewajiban dalam konteks sesuatu yang taken for granted. Jadi, apa yang dilakukan itu memang dalam konteks sebuah kewajiban, tidak bisa tidak. Jadi, ketika dia harus menghasilkan rancangan undang-undang, ketika dia harus berbuat baik kepada masyarakat, ketika dia harus memperbaiki meneruskan aspirasi masyarakat, itu tidak boleh atas alasan teleologis. Bahwa kemudian saya berbuat baik kepada masyarakat supaya saya dipilih kembali. Itu tidak boleh. Dalam konteks deontologi. Tapi, apa yang dilakukan itu adalah memang sebuah kewajiban yang sudah tertanam di dalam konteks dia sebagai seorang wakil rakyat. Nah, inilah karakter deontologi sebetulnya. Jadi, immanulkan itu, kantian dalam konteks ini, saya akan ingin mengatakan bahwa solusi etis dalam segala perilaku kita itu harusnya seperti solusi matematis. Kalau matematika mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, dan itu universal berlaku. Tidak hanya di kita, tapi di seluruh dunia misalnya, dan dari termurung itu menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4, maka etika itu seharusnya, ketika orang berbuat baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang lain, maka kata-kata itu, itu diperpegangi kepada semua orang. Bukan hanya kita, tapi orang lain juga akan mengatakan hal yang sama. Nah, karena itulah kemudian, deontologi berkembang menjadi sebentuk etika reflektif. Contohnya begini, seorang yang tidak merokok, itu bukan karena ada tulisan no smoking di belakangnya. Mungkin dalam konteks agama, seorang yang melaksanakan sholat, itu bukan karena ada perintah bahwa melaksanakanlah sholat, atau sholat itu adalah sifatnya wajib. Tapi seorang yang mengatakan, seorang yang melaksanakan hal-hal seperti itu, memang sudah wajib sedemikian adanya. Bahwa saya tidak merokok itu karena adalah sebuah panggilan nurani, panggilan pribadi, saya tidak ingin membuat orang lain tersakiti dan lain sebagainya. Demikian juga, ketika saya sholat itu adalah panggilan nurani. Bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah seorang hamba, saya sedang membutuhkan penghambaan, dan saya selalu mengatakan, Bapak saya selalu, setiap saat mengakui bahwa saya ini membutuhkan penghambaan, dan ada Tuhan yang selalu saya sembah, dan lain sebagainya. Hal itulah misalnya yang muncul, kalau misalnya ada di anggota atau wakil rakyat itu sekedar menganggap ini sebagai asumsi teleologis, bahwa ketika dia menjadi seorang wakil rakyat, dia harus menghasilkan undang-undang karena sebuah kewajiban, karena ada undang-undangnya dia harus menghasilkan undang-undang, karena ada undang-undangnya dia harus berbuat baik, karena ada undang-undangnya dia harus lepas daripada kepentingan-kepentingan praktis yang ada dalam dirinya, maka itu bukan etika, bukan suatu hal yang dianggap sebagai perilaku etis. Perilaku etis yang menurut deontologi adalah, ketika dia menjadi seorang wakil rakyat, maka sudah sedemikian adanya, dia harus melakukan itu. Jadi, tertanam yang namanya kewajiban-kewajiban itu di dalam dirinya. Nah, inilah yang kurang atau tidak dilakukan pada saat atau konteks sekarang ini, sehingga menghasilkan kegelisahan-kegelisahan atau menghasilkan ketidakpuasan publik. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu itu karena hanya ada undang-undangnya. Mereka hanya melakukan sesuatu itu karena ada kewajiban-kewajiban dari luar dirinya. Dia tidak melakukan sesuatu karena memang sudah sedemikian adanya dirinya itu. Nah, ketika itulah misalnya muncullah yang namanya ada lembaga seperti Mahkamah Kehormatan Dewan. Sebuah lembaga etik yang kemudian memeriksa segala hal-hal yang sifatnya membuat wajah wakil rakyat ini tidak disukai oleh publik. Disitulah lembaganya. Tapi kan kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan itu seharusnya menurut dalam konteks deontologi politik ini, itu harus bekerja secara reflektif dalam arti begini. Bukan Mahkamah itu atau lembaga etik itu bukan sekedar memberikan wejangan, nasihat bahwa ini yang baik dan ini yang tidak baik. Tidak. Bukan itu konteksnya. Tapi yang diberikan adalah berusaha untuk mengembalikan rasionalitas publik yang ada di situ bahwa ketika Anda sudah sebagai seorang laki-rakyat, maka sudah pada kewajibannya itulah Anda harus berada pada konteks kerakyatan. Jadi bukan karena ada dari luar. Nah itu juga kemudian deontologi Quranik ini berusaha untuk meriksa anasir-anasir logis di sini bahwa kalau misalnya kita menjadi seorang hamba, kita menjadi seorang agamawan, maka pada saat itu pula kita harus mengatakan bahwa saya menyembah atau saya menjadi seorang hamba itu berdasarkan karena memang saya ada seorang hamba. Bukan karena tidak harus karena ada ayat mengatakan seperti itu, tidak harus karena ada tunturan adil-jangan yang mengatakan seperti itu. Saya pikir itu untuk sebagai pengata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktunya pas Pak Ustadz. Untuk sesi berikutnya, saya akan buka pertanyaan, tapi ini kayaknya di chat, ini sudah sangat banyak ini pertanyaan, termasuk ke Ustadz Ahruroji. Saya bacakan Pak Ustadz, ini dari teman kita Muhammad Idris. Katanya, Assalamualaikum. Nanya Pak Ustadz, Al-Quran yang di pasaran biasanya pakai wakob apa ya? Apa memang sudah sesuai dengan disertasi Pak Ustadz? Terus ada saya lanjut saja dulu pertanyaannya. Yang kedua, cara menghitung wakob itu manual atau memang terdapat dalam kitab kutor? Terus ada lagi nih, pertanyaan dari Ahmad, saudara kita Ahmad Hilmi. Mohon izin bertanya Pak Doktor, perbedaan mendasar, apa yang melatar belakang pelatakan, tanda-tanda wakob antara mushab Indonesia, Mesir, Madinah, Bombay, dan Turki, atau lainnya. Sejauh mana tanda wakob itu mempengaruhi makna-makna ayat. Tiga, apa saya bacakan semua dulu Pak Ustadz ya? Nanti mungkin diingin aja, digabung aja jawabannya. Terus juga, Pak Ustadz Ahruh juga, dari Pak Abdul Rahim. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, tentang sakta dan wakob ilajim. Ada berapa jumlahnya Pak Ustadz, apakah akan melahirkan makna yang berbeda, atau memang berbeda kalau salah dalam membaca sakta dan wakob ilajim itu? Wadi, kayaknya sangat banyak ya Pak Ustadz, gimana? Atau saya bacakan semua? Pak Harul Wadji, mohon tangkapannya. Iya, silahkan dibacakan. Dibacakan aja dulu ya. Ada juga ini dari Balkis. Setelah melihat perbedaan masing-masing wakob, tiap mushab menurut Ustadz pribadi, wakob mushab mana yang memberi makna sesuai dengan Ustadz? Mungkin yang cocok gitu ya. Terus dari Pak Jamaluddin. Salam Pak Kiai. Apakah sudah ada standarisasi tanda wakob untuk mushab Al-Quran, yang standar Indonesia? Apakah juga tanda wakob mempengaruhi makna teks? Ini hampir sama tadi nih. Tapi ini dengan penafsirannya Pak Ustadz. Ada juga dari Ibu Inorotul Ain. Masalah tanda wakob yang berbeda-beda, adakah yang ketika kita melanggar tanda wakob tersebut mengakibatkan menjadi takut dosa? Wah, ini takut dosa nih Pak Ustadz kalau lagi ngaji. Nah, terus ada lagi, ini agak panjang nih, dari Pak Dokter Ali Fikri tadi. Apa sama Pak ya? Sekarang saya coba baca juga. kepada Bapak Dokter Pak Haruroji, tanda wakob apakah yang tergolong bidang rumpun ilmu rasa usmani? Jika seandainya demikian, maka standar dan basis ilmu rasa usmani sebagaimana pandangan manawal koton. Dari ilmu rasam usmani, mulai dari cara-cara penulisan, mulai dari cara dan wakobnya, dan lain-lain. Adalah tau fikir, yaitu basis wahyu, dan bukan basis jitihat lalu. Jika demikian, kenapa bisa muncul banyak perbedaan dalam ilmu wakob? Nah, ini masih ada satu lagi ya Pak Ustadz. Pergolong bidang rumpun rasa usmani. Jika seandainya demikian, maka standar dan basis ilmu rasa usmani sebagaimana pandangan manawal koton. Oh, ini kayaknya hampir sama ya. Oh iya, kayaknya ini sama nih Pak Ustadz. Mungkin itu dulu Pak Ustadz, nanti baru saya persilahkan kepada orang yang bertanya secara langsung. Nah, silakan Pak Ustadz, mudah-mudahan jangan lupa ya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, pasti ini karena tadi ilmu ini tidak kita sadari, itu bersentuhan dengan kita, dan kita punya pengalaman yang unik berhadap makov ini. Karena itu, saya tidak heran kalau ada banyak pertanyaan seperti ini. Dan tidak mungkin juga dijawab secara menyeluruh ya. Saya hanya mencari beberapa atau menggabungkan, barangkali dari penggabungan itu sudah terjawab. Yang pertama gini, cara yang teknis dulu. Cara menghitungnya, manual. Ya, secara saya menghitungnya memang saya benar-benar mengaji, saya tulis data dalam bentuk Excel. Jadi, kita sudah dibantu dengan teknologi, jadi mudah sekali. Excel di sini, saya tulis seperti ini. Kalau kita tinggal, itu ada. Kitab ini bertambat, katanya seperti ini, itu saya data, saya hitung secara, saya datanya manual, tapi menghitungnya dengan Excel. Jadi, muncul bilangan itu sesuai dengan yang kita input. Jadi, kalau kita melihat itu juga jumlahnya tidak akan muncul. Tapi, dengan ditampilkan jumlah itu, kita bisa melihat secara keseluruhan jumlah sekian itu, karena sistemnya begini. Jumlah sekian, karena sistemnya seperti ini, baru bisa ditarik. Terus, perbedaan apa yang melatar belakangi perbedaan tempat wakuf. Karena, tadi saya sudah sampaikan secara sekilas. Begini apa, tradisi ini sudah ribuan tahun. Karena itu, perekamannya pasti banyak, dan variasinya boleh jadi di antara variasis itu, kita tidak mengetahui. Tetapi, kalau kita mau membuka, itu pasti ada. Di antara perbedaannya, ada yang berpengaruh kepada makna, atau yang tidak. Hanya pemenggalan. Misalkan, ada ayat panjang. Musab Madinah, tidak ada wakufnya. Terus, Musab Indonesia, banyak wakufnya. Misalkan, Musab Madinah, dari Fihah, sampai nanti, Fihah, sampai nanti, sampai nanti, sampai nanti, kalau kita membaca dengan pelan, yang tidak terlatih, pasti tidak kuat. Musab Indonesia, ini tidak ada pengaruh arti.